Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar membuat player product tapi dengan ukuran poster ya kita langsung mulai kita akan gunakan template ukuran poster kita klik kosong baik pertama adalah kita akan mengganti background dengan foto kita klik ganti kita pilih menu foto kemudian klik background kita klik filter jadi hanya yang ukuran vertikal yang muncul saya gunakan ini contohnya berikutnya kita akan menambahkan dari elemen saya akan menambahkan elemen mukna saya akan gunakan ini baik kita akan aktifkan menu pembatas sebagai panduan kita membuat design oke kita paskan ke bawah seperti ini saya pepetkan ke kanan ya kemudian berikutnya kita akan menambahkan bingkai atau frame foto nanti kalau teman-teman ketika klik bingkai tidak muncul itu coba ketikan frame kita akan menggunakan frame foto bentuk bulat ini ya saya akan memasukkan fotonya ini adalah foto produk ya foto produk mukna kemudian kemudian kita klik ganti ya kalau teman-teman bisa cek disini dari galeri ya kemudian nanti nyimpannya dimana kalau saya misalnya dari whatsapp ini karena cukup lama saya akan cek yang sudah diunggah ya ini kebetulan ada yang sudah saya unggah nah teman-teman jika belum mengunggah nanti kan gini kalau kita klik dari galeri nanti akan otomatis masuk ke folder unggahan ya tapi kalau misalnya belum teman-teman seperti tadi bisa klik ini kemudian klik galeri tinggal cari fotonya di galeri ya saya gunakan yang sudah ada di menu unggahan saya ya kalau untuk menggeser atau membesarkan klik bagian dalam fotonya kemudian turunkan kalau mau membesarkan juga tinggal dibesarkan pakai tangan seperti ini dicubit ya saya gunakan ini saja misalnya saya besarkan sedikit ya misalnya seperti ini kemudian yang bawah saya ganti dengan foto yang satunya ini saya tinggal turunkan sedikit atau biar ukurannya sama saya besarkan sedikit fotonya seperti ini ya oke berikutnya kita akan tambahkan elemen oh iya maaf saya tambahkan dulu tulisan melingkar tulisan untuk jenis warnanya ya disini saya ketikan ini warna marun ya misalnya ini kemudian ukurannya itu saya kasih 50 kemudian kemudian kita kasih efek kita akan bentuk tulisan melingkar kemudian klik bentuk klik lengkungkan seperti ini ya kemudian saya klik lagi kemudian saya kaya atur ukurannya kita putar sedikit kita geser misalnya seperti ini ya atau kamu diputar boleh misalnya mau dimiringin lagi seperti ini juga boleh ya kemudian ini tinggal di duplikat untuk tulisan yang bawah kita ketikan ini misalnya warna olive kita pindahkan dulu untuk mengepaskan nah menghapus nanti kita atur kembali saya akan atur di sini ukurannya saya akan kembalikan ke 50 seperti ini seperti ini kalau mau digeser lagi boleh misalnya nanti untuk ngepasinnya teman-teman bisa pakai geser ini geser ini misalnya seperti ini untuk tulisan warna kemudian berikutnya kita akan tambahkan dari elemen yaitu line arrow untuk pemanis saja klik grafis ya sebentar nanti kita coba cek lagi saya akan oh ya dash line art ya oke saya akan tambahkan elemen ini yang ini saya hapus karena kebesaran ini kita letakkan di sini ini sebagai elemen pemanis kita putar searah sejadahnya ya kemudian berikutnya tinggal kita tambahkan tulisan di atas untuk nama atau kontennya ya ini saya buat kalimat sendiri ya sebagai kayak semacam swap sellingnya dari player product ini kenyamanan kenyamanan ibadah oke ini saya menggunakan jenis font moonshine ya moonshine kemudian yang tadi sakramento yang tulisan warna ini ukurannya saya buat 94 ya kemudian ini saya kasih warna dari warna dari warna mukenanya ya kemudian ini tinggal copy duplikatkan ini saya ketikan saya ketikan dalam balutan oke kemudian ini fontnya saya gunakan vintage moon saya buat seperti ini ini ukurannya saya buat 80 nah seperti ini kita atur saya kasih efek untuk judulnya seperti ini ini juga saya kasih efek seperti ini terakhir saya akan tambahkan elemen splash saya akan gunakan ini sebagai pemanis di atas sini ya kemudian kita putar sedikit warnanya saya gunakan warna coklat tua dari foto ya dari elemennya saya turunkan sedikit ini saya ataskan sedikit geser ke kiri sedikit oke ini sudah jadi tinggal terakhir saya akan kasih elemen blue red untuk di belakang orang yang pakai mukenanya saya gunakan ini kita putar kita letakkan di belakang orangnya ini posisinya mundur ke belakang seperti ini bisa kita transparansikan sedikit kalau terlalu hijau ya oke ini sudah jadi kita hilangkan pembatasnya nanti kalau mau dikasih logo dala nova nya boleh ya dala nova nya maaf saya akan ditambahkan ya ini sudah jadi flyer produknya dengan menggunakan ukuran poster sekian untuk materi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih